Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POP Dajatim ke-13, serta Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARP Dajatim pertama, resmi diawali dengan seremonial pembukaan yang dilakukan Gopardor Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Serbakuna, Gorsi Doarjo, Selasa Malam. Didampingi sejumlah kepala daerah Kabupaten Kota di Jawa Timur, Kofifah menyambut sebanyak 2.516 atlet dari 38 Kabupaten Kota yang akan bersaing di 15 cabang olahraga. Lebih dari 2.000 atlet tersebut akan bersaing mulai kemarin hingga 12 November nanti. 15 cabur yang dipertandingkan di antaranya Atletik, Karate, Renang, Taekwondo, Petang, Catur, Panahan, Balap Sepeda, Pancat Tebing, Tenis Lapangan, Wushu, Bridge, Gulat, Sepetu Roda, dan Selam. Pesta olahraga pelajar ini dikelar rutin 2 tahun sekali sebagai ajang pembinaan dan degenerasi atlet usia dini. Ajang multi-event ini juga sekaligus sebagai sarana menjalin silaturahmi dan persahabatan antarpelajar dengan menjunjung sportivitas antarpelajar. Kami mohon hubungan dari semuanya, kami juga sudah sampaikan ke seluruh TD bahwa kita mendengar kegiatan ini, saya mohon kerjasama dengan semua yang untuk dilaksanakan kondusif, aman, tertim, sehingga semuanya sebagai ajang silaturahmi olahraga khususnya pelajar ya dan nantinya kalau misalnya untuk prestasi, nanti kita ada lanjutan dengan PONI. Ini untuk pekan olahraga pelajar daerah dan pekan paralimpik pelajar daerah yang pertama di Jawa Timur. Di samping Pemuda Jatim ke-13, tahun ini untuk pertama kalinya juga dikelar pekan olahraga paralimpik pelajar daerah atau peparpeda Jatim yang diikuti sebanyak 169 atlet paralimpik pelajar dari 29 kabupaten kota di Jawa Timur. Juli Susanto, CTV